Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud Salat ini dilakukan pada sepertiga malam dan memiliki banyak keutamaan Bahkan sholat tahajud memiliki pahala dan kebaikan yang luar biasa Pada waktu itu seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan Dalam sebuah hadis disampaikan yaitu yang artinya Dirikanlah sholat di waktu malam ketika manusia sedang tidur dan masuklah surga dengan kedamaian Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim Oleh karena itu bagi orang yang mengerjakan tahajud Mereka memiliki peluang untuk masuk surga Berkat ketaatan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulullah SAW Namun perlu diingat bahwa ada empat larangan Yang sebaiknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud Yaitu larangan yang pertama Menghindari melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk Rasulullah SAW menyarankan agar tidur atau beristirahat sejenak Jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud Memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam kondisi mengantuk Dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya Jika anda merasa mengantuk Sebaiknya hentikan atau tunda sholat tahajud dengan tidur atau beristirahat sejenak Hingga rasa ngantuk itu hilang Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan diantara dua tiang Kemudian beliau bertanya Apa ini? Para sahabat menjawab Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan Maka ia bersandar dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda Lepaskanlah tali itu Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar Jika kelelahan Maka tidurlah Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Larangan yang kedua Menghindari melakukan sholat tahajud secara berlebihan Atau terlalu lama sehingga memberatkan diri Rasulullah SAW mengingatkan Agar tidak melalaikan kewajiban lainnya Dan menjalankan sholat tahajud Sesuai dengan kemampuan masing-masing Beliau telah memberi peringatan terkait hal ini Demi Allah Akulah orang yang paling takut kepada Allah Dan paling bertakwa kepadanya diantara kalian Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur Dan aku juga menikahi perempuan Siapa yang membenci sunnahku Maka ia tidak termasuk golonganku Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Larangan yang ketiga Menghindari ketidak konsistenan dalam melaksanakan sholat tahajud Mengerjakan sholat tahajud kemudian meninggalkannya Merupakan larangan yang harus dihindari Sholat tahajud seharusnya dilakukan secara istiqomah Baik dalam kondisi sulit maupun bahagia Melaksanakan sholat tahajud hanya saat menghadapi kesulitan Masalah atau sedang dilanda duka cita Namun mengabaikannya saat dalam keadaan senang dan bahagia Adalah perilaku yang mendapat kritikan dari Nabi SAW Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin Aus Wahai Abdullah Jangan kamu seperti si fulan Dulu ia rajin sholat malam Lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Larangan yang keempat Menghindari mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam jumat Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu Juga termasuk amalan yang tidak disarankan Jika ingin menghindari kemekruhan dalam melaksanakan sholat tahajud pada malam jumat Bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam jumat adalah perilaku yang tidak disarankan Hal ini diterangkan dalam hadis Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian mengkhususkan malam jumat dan malam-malam lainnya Dengan qiyamul layl atau sholat malam Hadis riwayah Imam Muslim Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Dalam menjalankan ibadah sholat tahajud Penting bagi kita untuk menghindari empat larangan tersebut Dengan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh konsistensi Menjaga keseimbangan antara sholat tahajud dan kewajiban lainnya Menghindari sholat tahajud dalam kondisi mengantuk Dan tidak mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu Kita dapat mendapatkan manfaat dan keutamaan yang besar dari ibadah ini Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sholat tahajud dengan baik Dan mendapatkan berkah serta keberkahan darinya Yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya rabbal alamin Wallahu alami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh